Tokoh besar jilid 6. Terasa oleh Dian Susi tangan orang mencari kesempatan meraba dadanya, kelihatannya babu cilik ini tidak gila, baru saja Dian Susi merasa heran, Tio H.O. Uji sudah menarik muka, semprotnya, untuk apa kau mondar mandir ada pucat muka siaulan, katanya menunduk, Aku, kuatir air tehnona diandingin, pikirku hendak menggantinya dengan yang panas, siapa suruh kau banyak urusan, lekas keluar, tanpa diundang jangan masuk Lekas siaulan mengiakan, dengan menunduk dia beranjak keluar, sebelum berlalu, dia mengerling sekali kepada Dian Susi, sorot matanya rada aneh Apakah dia punya rahasia yang hendak disampaikan kepada Dian Susi? Sayang sedikit pun Dian Susi seperti tidak memikirkan hal ini, mengawasi pakaiannya yang basah, gugutnya setengah mati, masakah senggang dia memikirkan gerak-gerik orang yang ganjil ini? Apalagi bila babu cilik ini ada omongan, kenapa tidak disampaikan waktu mengantar pakaian tadi, tiada alasan menunggu sekarang baru mau menyampaikan kepada dirinya Dian Susi menggigit bibir, katanya tiba-tiba, aku, aku ingin ganti pakaian sebentar, silahkan nona, ujar Cinko sambil berdiri, Cai Hai pun ingin pamitan, sepanjang jalan nona sudah letih, silahkan istirahat saja, dia sudah lantas berlalu begitu saja Setelah bayangan orang menghilang di balik pintu, Tio Hao uji membanting-banting kaki, katanya gelisah, dengan susah payahku cari kesempatan supaya kalian bertemu Kenapa kau biarkan bebek yang sudah dimasak terbang tanpa sayap merah selebar muka Dian Susi, katanya, aku, entah mengapa aku pun tidak tahu, begitu berhadapan, mulutku lantas kaku, tidak tahu apa yang harus ku katakan Dalam keadaan seperti ini masa kau hendak menahannya? Melihat sikapmu yang mematung, orang sudah sebal dibuatnya, kalau tidak masakah ditinggal pergi begini saja, lain kali, lain kali takkan begini lagi, lain kali Tidak ada kesempatan lain kali lagi, Dian Susi segera menarik tangannya, katanya memohon, tolonglah kau usahakan, bantu orang bantulah sampai cita-citanya terlaksana Sekilas Tio Hao uji meliriknya, akhirnya dia tertawa cekikikan, katanya, ingin aku tanya, bagaimana kesanmu terhadapnya? Kau harus jujur dalam hal ini, kesanku terhadapnya, sudah tentu baik sekali, baik bagaimana dia begitu ternama, namun sedikit pun tidak congkah, sedikit pun tidak kasar, terhadapku malah sopan santun, dan apalagi yang lain aku tidak bisa mengatakan, yang terang dia orang baik, pilihanku tidak meleset Jadi kau mau kawin dengan dia? Dian Susi gigit bibir dengan menunduk, dia ragu-ragu menjawab Ini bukan urusanku, jikalau kau tidak bicara sejujurnya, aku tidak peduli lagi, Dian Susi jadi gugup, katanya dengan malu-malu, apa artinya tidak menjawab? Memangnya kau tidak tahu Tio Hao uji tertawa senang, katanya, kalau kau ingin kawin dengan dia, maka kau harus pegang kesempatan baik ini Akhirnya Dian Susi manggut-manggut, kesempatan tidak banyak lagi, paling lama aku hanya bisa menahannya dua hari saja, dua hari? Dalam tempo sependek ini mana bisa jadi dua hari berarti dua kali 24 jam, banyak urusan yang bisa diselesaikan dalam jangka sependek ini Kalau aku sendiri sih dua jam sudah cukup, tapi sungguh aku bingung, apa yang harus kulakukan Tio Hao uji mencubit pipinya, katanya, gadis bodoh, ada kalanya urusan tanpa diajarkan kau bisa melakukannya sendiri Memangnya kau minta aku mengantarmu masuk ke kamar pengantin tawanya yang merdu seperti kelinting kumandang semakin jauh Pintu masih terbuka Angin lalu menghembus, sehingga kain yang basah itu terasa dingin Dian Susi berdiri menjubelek, sekenanya dia menarik bajunya, tiba-tiba segulung kertas melayang jatuh dari lengan bajunya Namun sedikit pua dia tidak melihat dan menyadarinya Ada sesuatu urusan yang tak perlu diajarkan orang lain, ternyang kata-kata ini pada kupingnya, seketika merah panas selebar mukanya, dengan menggigip bibir lekas dia naik ke loteng Tiada seorang pun di bawah loteng, keadaan sunyi senyap Siaulan babu kecil itu melangkah datang pula, maksudnya hendak membereskan kamar tamu ini Melihat lipatan kertas di atas lantai, seketika berubah air mukanya, cepat ia memburu maju menjemputnya Kertas itu masih terlipat baik, seperti belum terbuka Dengan memonyongkan mulut membanting kaki, agaknya dia sudah hendak memburu kertas loteng Namun pada saat itu pula didengarnya jeritan dari atas loteng Ternyata Kek Sian Sing yang disimpan sementara di bawah ranjang tadi kini sudah menghilang Sebetulnya Dian Susi sudah melupakan orang ini, begitu berhadapan dengan Cinko, diri sendiri pun sudah terlupakan olehnya Begitu kembali ke kamar dan duduk di atas ranjang, tiba-tiba dia Berjingkat dan ingat bahwa di bawah ranjang ada manusia setan yang kaku tertutup itu Kek Sian Sing memangnya jauh lebih menakutkan dari setan Waktu Tiohau Uji memburu datang, badannya masih gemetar Mendadak dia peluk Tiohau Uji serta pecah tangisnya menggerung-gerung Katanya sesenggutkan, orang itu sudah pergi Tiohau Uji menepuk bunggungnya, katanya halus Sudah pergi ya sudah, kau tidak perlu takut, ada aku di sini, apapun tak perlu kau takuti Tapi aku tahu dia pasti akan datang lagi, kalau tahu aku di sini, dia pasti takkan melepas aku Siapakah dia sebenarnya? Kenapa selalu membuntutimu aku sendiri tidak tahu kenapa dia selalu membuntuti aku? Aku tidak hutang, juga tidak bersalah terhadapnya Aku, hakikatnya aku tiada hubungan apa-apa dengannya Tapi kau amat takut terhadapnya Aku memang takut, dia bukan manusia Perduli dia manusia atau setan Kau tidak perlu takut, terdengar seseorang menimbrung Jika dia berani datang lagi, aku tidak akan melepasnya pergi Ternyata Cinko pun ikut memburu tiba Suaranya lembut penuh keyakinan, bukan saja tenang dan mantap Orang yang mendengar pun percaya dan yakin benar akan sumbarnya Tio Hao Uji justru tertawa dingin Kali ini seharusnya dia tidak pulang Jikalau aku yang tutuk Hiat Sonia, dia pasti takkan berkutik Cinko tertawa-tawar Ujarnya, memang aku yang salah, karena tutukanku kurang berat Soalnya aku belum tahu siapa dia sebenarnya Laki-laki yang menyusup ke kamar dan mengintip gadis yang salin pakaian Memangnya bukan manusia baik-baik Tapi aku, perduli apapun yang kau katakan Tukas Tio Hao Uji Kau harus ikut bertanggung jawab akan kejadian ini Jikalau adik ini kelak mengalami sesuatu yang tidak diinginkan Aku harus minta tanggung jawabmu Cinko menghela nafas, katanya dengan getir Lebih baik aku tak mencampuri urusan orang lain saja Tapi sekarang kau sudah turut campur Maka kau harus menyelesaikan seluruhnya Apa yang harus ku selesaikan? Kukira kau sendiri sudah tahu Kau minta aku melindungi Nona Dian di sini Agaknya kau sudah pintar Puji Tio Hao Uji tertawa Dian Susi yang menyembunyikan muka dalam pelukan orang Hampir ikut tertawa Semula dia merasa permintaan Tio Hao Uji rada keterlaluan Baru sekarang dia mengerti akan maksud baik orang Itu berarti hendak memberi kesempatan mereka berdua saling berdekatan Berkata pula Tio Hao Uji Bukan saja kau harus melindungi Nona Dian Setiap saat setiap detik Siang malam kau harus menjaganya sampai kau berhasil meringkus orang itu Jikalau orang itu tidak muncul lagi Maka kau pun harus melindunginya seumur hidup Ucapannya ini sebetulnya terlalu menonjol dan janggal Umpamaka seorang pikun Tentu juga sudah maklum kemana juntrungan yang dikandung Bukan saja muka Dian Susi merah Muka Cinko juga bersemu merah Tapi dia diam-diam saja Tidak menolak dan tidak memberi reaksi Senang dan serba susah serta malu Dian Susi dibuatnya Terpaksa dia menyembunyikan mukanya di dada Tio Hao Uji Tapi orang justru menariknya Katanya sambil menyeka air mata Sekarang legalah hatimu Adanya orang seperti dia melindungi keselamatanmu Apapula yang kau takuti Nah cobalah tertawa manis Ingin tertawa merasa rikuh Namun akhirnya Dian Susi tertawa juga Tio Hao Uji segera bersorak Serunya Nah tertawa Sudah tertawa diam-diam Dian Susi mencubiknya Katanya berbisik Memalukan mendadak Tio Hao Uji putar badan Katanya Kalian duduk dan ngobrol di sini Aku mengundurkan diri dulu Sembari bicara langsung dia beranjak keluar Lekas Dian Susi menariknya Katanya gugup Kau hendak kemana ada orang yang tidak ingin kehadiranku di sini Buat apa aku tetap di sini Saking malu dan gugup Dian Susi membanting-banting kaki Katanya Kau Jangan pergi Kenapa tidak boleh pergi? Dia bisa melindungimu seumur hidup Aku sebaliknya tiada kemampuan Perlu aku cari orang lain untuk melindungiku Tiba-tiba diakibaskan tangan Dian Susi terus berlari turun loteng Keruan Dian Susi bingung dan terlonggong Duduk salah Berdiri pun salah Apapun yang dibuatnya terasa janggal Yang terang dia merasa jantungnya bergebar Di sana Cinko mengawasi dirinya dengan tersenyum Melirik pun dia tidak berani Akhirnya dia menunduk mengawasi jari-jarinya yang runcing dan halus Rasanya Cinko pun sedang mengawasi tangannya itu Ingin rasanya menyembunyikan tangan Tapi kemanapun disembunyikan terasa kurang benar Tiba-tiba terasa jari-jari tangan Cinko sudah terlur maju Dan tahu-tahu pula tangannya sudah dipegangnya Jantung Dian Susi berdebur semakin keras Badannya bergoncang Darah terasa merangsang naik ke kepala Terasa Cinko tengah membisiki apa-apa di pinggir telinganya Suaranya lembut dan halus Sepatah kata pun tidak jelas Ucapan Cinko kedengarannya semerdu orang bernyai Lagu suaranya lantang berisi dan jauh Seolah-olah buayan lagu di dalam mimpi Begitu asik dia mendengar dengan terlonggong Seperti orang mabuk saja keadaannya Entah berapa lama kemudian Terasa jari-jari Cinko sudah merambat memegang pinggangnya Seluruh badannya sudah rebah dalam pelukan Cinko Terasakan pula dengus nafas orang yang hangat mulai memburu Sudah tentu dengan nafasnya pun ikut tersengal Mulutnya entah mengigau apa Pendengaran Dian Susi semakin layap-layap Dan tidak jelas lagi apa yang dibisikan Cuma terasa dekapan tangan orang semakin kencang Tangan orang seolah-olah sudah berubah jadi tiga Badan Dian Susi mulai bergelinjang dan gemetar Ingin mendorongnya Justru tenaga tak kuasa dikerahkan Seluruh badannya seperti terombang ambing naik mega Akhirnya dia menyadari badannya sudah dibopong Cinko Beranjak ke ranjang Umpama segala urusan tidak diketahui Mau tidak mau sekarang dia menyadari bahwa gelagat tidak menguntungkan dirinya Tapi bukankah adegan seperti ini selalu dia idam-idamkan dalam mimpi? Tidak, tidak boleh demikian Jangan begitu, di mana yang ganjil, tempat mana yang salah Dia sendiri tidak jelas Cuma satu tekat dalam sanuberinya Dia harus mendorongnya Dia harus menolak Tapi ingin menolak pun sudah terlambat Di dalam perasaannya, Seng waktu seolah-olah sudah berhenti Seharusnya Cinko tetap berdiri di tempatnya Tapi entah apa yang telah terjadi Tau-tau dia sadar bahwa dirinya sudah rebah di atas ranjang Ranjang yang empuk, hangat dan harum Rebah di ranjang mirip rebah di gumpalan mega Bukan saja tiada tenaga menolak Tiada waktu untuk menolak Hubungan laki dan perempuan memangnya teramat ganjil dan sukar diraba Jikalau kau tidak punya waktu persiapan untuk menolak Kelak baru kau akan menyadari hakikatnya kau memang Tiada tempo untuk menolak Karena keberanian dan keyakinan orang sudah terpupuk di dalam sanuberinya Umpama kau menolak, itu pun tak berguna Detik-detik seperti ini Umpama dia tahu dirinya sudah tiada kuasa menolak Dan saat inilah detik-detik paling senang dan gembira bagi laki-laki Detik-detik paling tegang bagi perempuan Saking tegang di ansusi sampai merasa sekujur badannya dingin kaku Untunglah pada saat gawat itu Suara ketukan pintu yang gencar berkumandang di luar Terdengar siaulan berteriak di luar pintu Nonadian, cin siaoya, kau mau sarapan tidak? Kebetulan aku baru masak bubur sarang burung Cinko berjingkrak dari atas ranjang Memburu ke sana menarik pintu Sentaknya keras Siapa sudi makan bubur setanmu? Pergi Menggelindinglah pergi Pergi yang jauh suaranya garang mukanya beringas Tingkahnya kasar, tidak selembut tadi Siaulan menyongkan mulut Dengan beringsut segera dia turun dari loteng Baru saja Cinko hendak menutup pintu Tiba-tiba dia didorong terjerembab ke depan Entah kapan di ansusi memburu turun dari ranjang Dengan kerahkan seluruh kekuatannya Dia dorong orang keluar pintu Belang dengan keras dia tutup pintu dan dikunci dari dalam Dian susi bersandar di pintu Nafasnya tersengal-sengal Seluruh pakaiannya basah kuyuk Sudah tentu Cinko kaget Dengan keras pintu dia gedor Teriaknya Apa sih yang kau lakukan? Kenapa kau dorong aku keluar? Lekas buka pintu Dian susi kertak gigi Tidak pedulikan teriakannya Setelah sekian lama menggedor Tanpa mendapat sahutan Cinko menjadi kewalahan dan risih sendiri Katanya seorang diri Aneh Apa orang ini rada sinting Dian susi sendiri mulai curiga Apa aku ini sudah sinting adegan yang sudah sekian lama diimpikan Orang yang menjadi pujaan hati Namun setelah semua idam-idamannya terlaksana Di saat orang sudah berada di sisinya Dia malah mendorongnya keluar Mendengar derap kaki Cinko turun dari loteng Walau hatinya rada lega Namun hatinya hambar dan kosong Seolah-olah kehilangan apa-apa Sekali dia pergi Mungkin kelak tidak akan kembali pula Kalau mukanya pucat Sebaliknya biji matanya merah Ingin rasanya dialampiaskan Dan kepedihan hatinya dengan tangis sejadi-jadinya Pada saat itulah Langkah kaki berdentam di anak tangga Apakah dia kembali lagi di saat jantungnya berdebar pula Dengan seluruh kekuatan badannya Dia menahan daun pintu Namun dia mengharap orang menendang daun pintu itu Bahwasannya apa yang menjadi pemikirannya Dia sendiri pun tidak tahu Lekas buka pintu Inilah aku Itulah suara Tio H.O.U.G Lega Hakti di Ansusi Tapi tercampur rasa kecewa pula Akhirnya pintu terbuka Dengan marah-marah Tio H.O.U.G Melangkah masuk Terus duduk di kursi Dengan muka kering menghijau gusar Katanya keras Kau ini bagaimana? Memangnya kau sinting di Ansusi Menggeleng-geleng Lalu manggut-manggut Duduk lalu berdiri pula Melihat tingkah lakunya yang aneh Seperti hilang semangat Baru sikap Tio H.O.U.G Berubah Marahnya merda Katanya menghela nafas Betapa susah payahku Berusaha mencari kesempatan Untuk pertemuan kalian ini Kau sebaliknya mengusirnya Malah merah muka di Ansusi Katanya menunduk Aku, aku takut, takut Apanya yang dibuat takut? Memangnya dia hendak mencaplokmu Sampai disini Tak urung dia tertawa Cekikikan Katanya lembut Sekarang kau bukan anak kecil lagi Takut apa? Setiap orang Perdulilaki Perempuan bakal menikmati Surga dunia Seperti itu Kecuali seumur hidup Kau tidak mau kawin Tapi Tapi gerakannya yang kasar Seperti serigala Kelaparan Sungguh bikin siapapun takut Jadi kau bukan takut Tapi lantaran dia bertindak kasar Mungkin terlalu gugup dan tak sabar lagi Tio H.O. Uji menghampiri Lalu mengelus rambutnya Memang tidak boleh disalahkan kau Bagaimana juga kau Nona segede ini masih perawan Setelah menanjak seusiaku Kau pasti akan tahu Semakin laki-laki gugup dan tak sabar Itu pertanda dia amat menyukai kau Kalau benar-benar suka kepadaku Dia harus bersikap hormat kepadaku Tio H.O. Uji tertawa terkial-kial Katanya Budak bodoh Dalam adegan semacam itu Mana boleh kau katakan Dia tidak menghormatimu Jikalau berada di dalam ruangan besar Di hadapan orang banyak Perbuatannya itu terang tidak benar Tapi di dalam kamar tidur Dan dilakukan hanya kalian berduaan saja Maka kau harus menurut segala keinginan Dan petunjuknya Dengan melirik segera dia menambahkan Kelak kau akan tahu Jikalau di dalam adegan ranjangka sedikit Menuruti kemauannya Segala persoal anda akan menuruti kemauanmu Jikalau perempuan ingin suaminya mendengar kata Pulang pergi hanya dalam soal inilah kuncinya Merah jengah muka di ansusi Urayan seperti ini bukan saja belum pernah dengar Malah membayangkan pun tidak berani Sekarang aku ingin tanya kepadamu Sebenarnya kau ada maksud Tidak kepadanya Bagaimana dia terhadapku Dia tidak perlu kau urus Aku hanya tanya kau Kau sudut tidak? Kalau aku mau Memangnya kenapa di ansusi memberanikan diri Asal kau manggut-manggut Biar aku yang memutuskan Malam ini juga kalian boleh kawin Dian Susi berjingkrak kaget Apa begitu cepat besok Tidak akan pulang ke Kang Lam Jikalau kau ingin ikut dia pulang Kau harus lekas kawin dengannya Setelah keduanya terikat sebagai suami istri Di perjalanan jauh lebih leluasa Tapi, tapi aku perlu memikirkannya dengan seksama Pikir apa lagi? Dia adalah Leng Hiong Dan kau pun seorang pendekar perempuan Di dalam melakukan suatu keputusan Harus tegas dan gamblang Kalau pikir-pikir saja Bebek yang sudah matang mungkin bisa terbang pergi Tio H.O. Uji melanjutkan dengan sikap sungguh-sungguh Inilah kesempatanmu yang paling sukar dicari Jikalau tidak kau pegang kencang kesempatan baik ini Untuk mencari laki-laki yang cocok Sepanjang jalan kau menambuh gembreng pun Jangan harap bisa kau dapatkan Tapi, jangan kau memaksaku demikian Rupa sampai sekarang kau masih mengatakan aku memaksamu Kelak bila orang sudah memanggilmu Chin Hu Jin Kau akan berterima kasih kepada aku Ketahuilah panggilan Chin Hu Jin bukan sembarang kau dapatkan di pinggir jalan Entah berapa banyak gadis-gadis mekar yang mengidamkan panggil lain ini Dian Susi memejamkan mata Seolah-olah terbayang olehnya dirinya bersama Chin Ko dalam perjalanan ke Kang Lam Seperti melihat rombongan orang banyak bertampik Sorak menyambut kedatangan mereka Chin Hu Jin memang cantik molek Memang pasangan yang setimpal dengan Chin Tai Hiap Hanya gadis secantik Chin Hu Jin yang setimpal menjadi jodoh Chin Tai Hiap Di antara sekian orang yang merubung di tengah jalan sudah tentu ada seorang yang berkepala besar Men senunyi di belakang orang banyak memandang dirinya dengan rasa jelus dan cemburu Maka dengan tersenyum lebar, dia akan berkata Bukankah kau bilang aku tidak laku kawin? Sekarang tentu kau tahu bahwa pandanganmu keliru Malah dilihatnya pula mimik si kepala besar yang menyesal dan hampir saja menangis Didengarnya Tio Hao Uji sedang berkata Coba lihat, lekas ambil putusan Kalau tidak kau tidak akan jadi Chin Hu Jin Orang lain akan merebutnya Dian Susi mendadak berkata lantang Hanya aku yang setimpal jadi Chin Hu Jin Orang lain jangan harap Pakaian pengantin serba merah dengan hiasan warna-warni Wajah Dian Susi lebih merah, lebih menyala Melihat wajahnya sendiri di dalam cermin, dalam hati dia memuji akan kecantikan diri sendiri Tio Hao Uji berada di sampingnya, melihat orang merias dan mendandani pengantin Dian Toa Syo Chia yang cantik setelah dirias dan didandani memang lebih molek dan jelita Tio Hao Uji menghela nafas, ujarnya, sungguh pengantin yang cantik kerupawan Entah dari mana Chin Kom memperoleh rejeki sebesar ini Jikalau Dian Toa Ayah mendengar kabar gembira ini Tanggung dia amat puas dan senang mendapatkan mantu segagah dia Sedap perasa hati Dian Susi Tanyanya, mana babu cilikmu Siaulan itu sejak setengah hari ini Entah kemana dia berada Dulu aku pun punya pelayan bernama Dian Sim Wajah dan perawakannya mirip benar dengan Siaulan Oh, kalau demikian biarlah Siaulan selanjutnya melayanimu saja Kata Tio Hao Uji Lantas dia putar tubuh turun dari loteng Begitu berada di luar pintu Mukanya seketika berubah bengis Langsung dia menuju ke rumpun kembang Di tengah rumpun kembang sana Ada sesosok bayangan orang Agaknya sejak tadi dia sembunyi di sini Tio Hao Uji langsung mendekati Tanyanya, mana Siaulan orang itu menyahut Kusuruh orang mengawasinya Lebih baikkah sendiri yang menghadapinya Jangan beri kesempatan bertemu dengan Dian Susi Terutama jangan sampai mereka bicara Orang itu tertawa Ujarnya, jikalau kau tidak senang mendengar dia bicara Biar ku bikin dia tidak bisa bersuara Rentetan bunyi petasan yang nyaring menusuk pendengaran Menandakan suasana gembira Setelah bunyi petasan berakhir Sepasang mempelai lantas sembah yang kepada Tian dan Bumi Suara protokol amat nyaring Dian Susi sebagai mempelai perempuan dibimbing keluar Dengan tanda sentuhan sikut pembimbingnya menyuruh dia berlutut Dian Susi tahu sekali dia berlutut Selanjutnya dirinya bukan lagi di Anto Asyosia Begitu dia berlutut dan bersembah yang Maka dia berubah jadi Chin Hu Jin Para pengiringnya jadi gelisah dan tak sabar lagi Akhirnya berbisik di telinganya Lekas berlutut Dian Susi hanya mendengar suara tapi tidak melihat rot muka mereka Kepalanya berkerudung kain sutra merah yang tersulam sepasang burung hong Pandangannya teraling Sedikitpun dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di sekitarnya Menikah memangnya peristiwa umum yang terang gamblang Kenapa mempelai perempuan tidak boleh dipandang terang-terangan Dan memandang orang tiba-tiba terbayang dalam benak di An Susi Peristiwa yang dialaminya di desa kecil tempoh hari Seketika timbul rasa takut dan ngeri Terbayang olehnya Kek Siam Sing yang berjubah merah Bersulam naga dan berdandan sebagai mempelai pria itu Pengantin perempuannya adalah kau Kalau hari itu dia bisa melihat sepasang kaki orang Tapi sebaliknya sekarang apapun tidak dilihatnya Lalu siapa mempelai pria? Bukan mustahil berubah menjadi Kek Siam Sing lagi? Hadirin sudah mulai bisik-bisik Semua heran dan gelisah Terutama pengiring pengantin semakin gugup Tak tahan dua orang berbareng menekan pundaknya Tapi badan di An Susi sekeras dan kaku seperti patung Mendadak dia berteriak Tunggu dulu bahwa pengantin perempuan bersuara Keruan hadirin kaget dan geli Para pengiringnya sebaliknya kaget dan pucat Belum pernah terjadi peristiwa lucu dan menggelikan seperti ini Untung Tio H.O.U.J. sudah memburu datang Katanya berbisik Sudah tiba saatnya Apapun lah yang harus ditunggu di An Susi menggigit bibir Sahutnya Aku ingin melihatnya dulu Melihat siapa dia Akhirnya Tio H.O.U.J. mengerti siapa yang dimaksud dengan dia Tak tahan dia tertawa geli Katanya Sekarang buat apa kau gugup? Setelah masuk kamar pengantin Kau boleh memandangnya sepuasmu Sekarang juga aku ingin melihatnya Di An Susi mengukui permintaannya Tio H.O.U.J. menggantin kaki Katanya Kenapa harus melihatnya sebelum jelas kepada siapa aku menikah? Mana bisa hatiku lega kawin sama dia? Apa yang dia ucapkan memangnya masuk akal? Dongkol dan geli pula Tio H.O.U.J. Katanya Memangnya kau khawatir salah menikah dengan orang sembelarangan pendek Kata aku harus melihatnya dulu Tak tahan Tio H.O.U.J. membanting kaki pula Katanya Pengantin perempuan berkukul hendak melihat pengantin pria Memangnya siapa yang kuasa merintangi keinginannya Memangnya hal ini teramat jama dan adil Seluruh hadirin gempar dan tertawa riuh Siapa yang tidak geli justru lucu malah Mendadak di An Susi rasakan pandangan matanya terbuka Kain sutra kerudung mukanya tiba-tiba dicopot orang Tampak pengantin pria berdiri di hadapannya Sepasang matanya yang bersinar mengandung rasa heran dan tidak mengerti Namun wajahnya nan ganteng masih menyimpulkan senyum gagah dan prihatin Tidak salah pengantin pria memang cinko Dian Susi menghembuskan nafas lega Mukanya jadi merah jengah Terasa perbuatannya rada keterlaluan Bagaimana, sudah cukup belum goda Tio H.O. Uji sambil mengerling tajam Dian Susi manggut-manggut dengan menundukan kepala Sekarang boleh dimulai sembah yang Tio H.O. Uji seperti memberi perintah Kain sutra merah kembali menutup kepala dan muka Dian Susi, petasan berundong kembali berbunyi di luar pintu Suara protokol kembali kemandang, ke satu sembah yang kepada bumi dan langit Akhirnya Dian Susi menyerah dan hampir berlutut Jikalau dia berlutut, maka kesalahan besar sudah dia lakukan tanpa dia sadari Sayang sekali, dia justru tidak tahu di mana letak kesalahannya Pembaca tahu di mana letak kesalahannya Pernikahan bukan saja peristiwa mengembirakan juga suatu kejadian yang baik Lalu siapa berani bilang pernikahan kali ini bukan kejadian baik Tepat di ambang pintu sudah disiapkan meja sembah yang Sepasang lilin besar sudah terpasang Setelah kedua mempelai mulai beranjak hendak berlutut di hadapan bumi dan langit Baru Tio H.O. Uji merasa lega benar-benar Pada saat itulah, pintu kecil di pojok sana Mendadak terbuka dan menerobos keluar seseorang Setangkas burung walet dia menyelingap maju dan menghadang di depan dua mempelai Tangannya membawa nampan Katanya dengan tersenyum Sio Chia, silahkan minum teh dulu Dalam saat genting yang menentukan bagi kedua mempelai Masih ada orang mengantar air teh untuk mempelai Sungguh bikin orang meringis geli Dian Susi kenal benar suara ini Dia singkap sedikit kain kurung mukanya Dilihatnya seraut wajah berseri dengan mace bundar mulut kecil mungil di hadapannya Dian Susi sendiri susah membedakan darah cilik ini sebenarnya di ansim atau siaulan Sebaliknya raut muka Tio H.O. Uji menjadi masam Alisnya bertaut, sorot matanya setajam golok melotot kepada darah cilik ini Seolah-olah sekali tendang ingin dia menyingkirkan orang dan Membikinnya mati Tapi dalam suasana gembira di hadapan setian banyak tamu lagi Sudah tentu tidak bisa dia main tendang Maka dengan kertak gigi Dia mendengus bengis Siapa suruh kau kemari? Lekas menggelinding pergi Darah cilik ini malah cekikikan Sahutnya menggeleng Aku tidak boleh pergi Kenapa karena seorang Cinkongcu suruh aku tetap tinggal di sini Cinkongcu Cinkongcu yang mana aku tidak mengenalnya Aku hanya tahu dia si cin bernama Cinko Berubah muka Tio H.O. Uji Sentaknya bengis Kau edan Cinko terang berada di sini Aku tidak edan Memang benar ada seorang Cinkongcu Tapi bukan orang ini Berubah rona muka mempelai laki-laki Selanya Di mana orangnya belum darah cilik itu menjawab Seseorang sudah bersuara Berada di sini Di tengah gelak tawanya Api lilin bergoyang-goyang Seperti terhembus angin kencang Sehingga cahaya menjadi guram Dan api pun hampir padam Namun setelah api lilin menyala normal Tampak di depan sepasang lilin besar itu berdiri seseorang Seorang berkepala besar Berbadan teromok Dengan biji matu kecil panjang N.I.O. Hoan Hampir di ansusi menjerit kaget Sungguh tak pernah terpikir olehnya Kera bagaimana setan kepala besar ini Bisa menemukan dirinya Lebih tidak diduganya bahwa Orang hendak bikin onar menghalangi pernikahannya Melihat N.I.O. Hoan Sikap Tioho uji Seperti takut-takut dan segan Tidak semarah tadi Katanya dengan cengar-cengar dipaksakan Kiranya kau? Kenapa kau mengganggu hari baik orang lain? Karena ini bukan urusan baik Sahut N.I.O. Hoan tawar Muka pengantin pria cin kemerah padam Selanya, siapa bilang bukan urusan baik? Aku yang mengatakan Kau ini barang apa seperti dirimu Aku bukan barang apa-apa Dian Susi sudah buka mulut Namun dia urung bicara Sungguh tak pernah terpikir olehnya Setan kepala besar ini Ternyata berani kurang ajar dihadapan Cinko Dan anehnya bukan merasa marah Dian Susi malah tertarik Cinko justru amat marah Semprotnya Kau tahu siapa aku tidak tahu Sahut N.I.O. Hoan Kalem Aku inilah Cinko Aneh kalau begitu Apanya yang aneh karena aku ini pun Cinko Tio H.O. Uji memaksa tawa Katanya Kelakar apa yang kau lakukan Silahkan duduk saja makan minum sepuasmu Mari ku temani kau N.I.O. Hoan menarik muka Katanya Siapa bilang aku berkelakar Kalau dia boleh bernama Cinko Kenapa aku tidak boleh bernama Cinko Tiba-tiba dia bertanya kepada darah cilik itu Siapa namamu namaku Cinko Sahut si darah Betul Kalau orang ini boleh bernama Cinko Setiap orang boleh juga bernama Cinko Semakin gelap Raut muka Cinko Sebaliknya muka Tio H.O. Uji semakin pucat Secara diam-diam Kedua orang saling lirik Memberi isyarat Mendadak segulung asap tipis Menyemprot keluar dari lengah baju Cinko menerjang ke muka N.I.O. Hoan Lekas darah cilik mendekap hidung Mundur 7-8 kaki N.I.O. Hoan sebaliknya tidak bergeming Seperti tidak merasakan apa-apa Cuma mulutnya saja yang meniup Seperti orang bersiul Segulung asap yang menyembur keras itu Tiba-tiba berubah arah Putar balik menyembur ke muka Cinko sendiri malah Kontan Cinko berbangkis beberapa kali Air mata pun bertucuran Lambat laun badannya melosol lemas Dan tak berkutik lagi Seperti cacing kepanasan Dengan tertawa N.I.O. Hoan Bertanya kepada darah cilik Tahukah kau barang apa yang dia semprotkan Tadi obat wangi yang membebius orang Tahukah kau orang macam apa Yang biasa menggunakan obat bius Hanya manusia rendah hina dan cabul Serta maling-maling kurcaci saja Yang menggunakan obat bius Untuk menjatuhkan korbannya Tak nyana Kau pun begini luas pengetahuan Tapi Cinko bukan maling kurcaci Dan manusia cabul yang hina-hina Dia memang bukan Kalau demikian orang ini bukan Cinko Siapa bilang dia Cinko Dia itu anjing buduk Memangnya siapa Kalau bukan Cinko Maling cabul yang hina dan rendah martabatnya Tapi maling cabul amat banyak Dia adalah satu di antaranya Yang paling kotor dan paling cabul Malah obat bius yang dia gunakan pun Obat bius nomor 9 Yang paling rendah kualitasnya Kecuali dia sendiri Siapapun jangan harap dapat dia bius Betapapun cabul dan rendahnya seseorang Sedikitnya kan punya nama Orang cabul juga punya nama yang cabul pula Siapa namanya Namanya dia ukir di dadanya Kau ingin melihatnya bikin mataku kotor Tidak setelah melihat namanya Asal kau melirik sekilas saja Ujaran Yeohan tertawa Mendadak dia robek baju di depan dada orang Yang masih baru dan tersulam indah itu Maka kelihatan dada orang Ternyata di kulit dada orang yang putih itu Bertato seekor kupu kembang Jadi orang ini bernama Hoa Outiap Kupu-kupu kembang benar Sejak dulu kala Orang yang menamakan dirinya kupu-kupu kembang Dia bukan manusia baik-baik Tak nyana apa yang kau ketahui Ternyata jauh lebih banyak dan luas dari aku Karena kepalaku jauh lebih besar Sudah tentu yang termuat Di dalamnya juga lebih banyak Selama ini Tio Hoa Outi Hanya pasang kuping diam saja Mukanya semakin pucat Dian Susi pun pasang kuping Wajahnya semakin merah Mendadak dia memburu maju Terus layangkan kakinya Menendang tepat perut Hoa Outiap Sungguh bencinya bukan kepalang Hampir gila rasanya Hampir saja dirinya menjadi istri Maling cabul yang rendah martabatnya Dengan kertak gigi Dian Susi melotot Kepada Tio Hoa Outiap Katanya, kau Kau punya sakit hati apa terhadapku? Kenapa kau hendak mencelakakan aku Saking marah air mati sampai bercucuran? Sungguh maaf Ujar Tio Hoa Outiap Menyangir getir Tapi aku sendiri pun tertipu olehnya Dia pun melangkah maju Ikut menendang dada orang Katanya beringas Kau binatang ini Kau bikin aku malu saja Seolah-olah dia lebih marah Dan lebih penasaran Maka tendangannya lebih keras Kau Apa benar kau pun tidak tahu Tanya Dian Susi Buat apa aku menjebloskan kau Ujar Tio Hoa Outiap Menghela nafas Aku kan tidak bermusuhan dengan kau N.I.O. Hoan mendadak Menghela nafas Katanya Sungguh aku kagum kepadamu Tio Hoa Outi melengak Katanya Kagum apa tentang diriku kau Pandai mensan diwara Darah cilik berkedip-kedip Katanya Apa dikira dirinya masih bisa mengelabdobui kau N.I.O. Hoan tertawa Katanya tawar Tentunya dia tahu takkan bisa mengelabdobui aku Adakah orang dalam kolong langit yang bisa mengelabdobui kau Mungkin hanya satu orang saja yang bisa menipuku Siapa aku sendiri Seluruh hadirin jadi melongo dan berdiri menjubelek Mereka datang untuk makan dan minum perjamuan pernikahan Sekarang hidangan gagal mereka santap Malah melihat sebuah permainan sandiwara yang tegang dan lucu Sekonyong-konyong Dian Susi melayangkan tangannya menampar muka Tio Hoa Outi Tio Hoa Outi sedikit pun tidak bergerak Mukanya yang pucat seketika merah bengap Pukulan bagus Soraksi darah cilik Pukul lagi lebih keras N.I.O. Hoan berkata Orang seperti diakulit mukanya lebih tebal dari tembok Lebih keras kau menggamparnya Dia pun takkan merasa sakit Lalu bagaimana kita harus menghukumnya Tidak dia peapakan Tidak dia peapakan darah cilik mengerut kening Apa dilepas begini saja ya Biar dia pergi Apakah tidak terlalu murah bagi dia manusia seperti dia Sejak dilahirkan memang sudah kodrat tukang menipu orang Justru aneh jikalau dia tidak menipu orang lain Maka, maka kenapa maka bila kau bertemu dengan orang macam ini Kau harus waspada dan hati-hati Lebih baik menyingkir saja Kalau tidak umpama benar kau tertipu olehnya Memangnya pantas dan syukur Diansusi berjingkrak Serunya, apakah kau maksud aku yang pantas ditipu Malah-malah menyukurkan benar Sahut N.I.O. Hoan tegas Melotot biji metu Diansusi Hampir meledak dadanya Saking marah dan gugup Dia kan tidak paksa kau? Adakah dia mengancam dan menekan kau? Ataukah sendiri yang mau ikut dia kemari bungkam Dan tak kuasa bersuara mulut Diansusi Saking marah Memangnya tiada omongan yang bisa dia ucapkan Tio H.O. Uji memang tidak memaksa dan mengancam dirinya Berkata N.I.O. Hoan Seseorang melakukan sesuatu bila tidak hati-hati Lebih baik jangan menyalahkan orang lain Apalagi mengomeli orang yang tidak tersangkut paut Suaranya datar dan mantap Siapapun harus belajar lebih dulu mengoreksi diri sendiri Baru bisa mengoreksi orang lain Kalau tidak itu hanya menandakan dia adalah bocah cilik Yang belum lagi tumbuh dewasa Diansusi tiba-tiba memalingkan muka dan berlari pergi N.I.O. Hoan mengawasi darah cilik Darah cilik tertawa Terus lari memburunya Tio H.O. Uji malah mengawasi N.I.O. Hoan Katanya, kau sudah tahu akan persoalan ini Hanya tahu sedikit saja Belum jelas seluruhnya Tapi sudah lebih dari cukup Cukup, apapula yang akan kau tindak atas diriku Coba kau katakan apa yang harus kulakukan Tio H.O. Uji menunduk Katanya, biang keladinya bukan aku Aku tahu bukan kau Mana keks yang sing lebih baik kau urus dirimu sendiri Baru urus orang lain Tio H.O. Uji gigit bibir Katanya, kalau aku berjanji kepadamu Selanjutnya takkan menipu orang lagi Kau percaya tidak aku percaya Tersenyum lebar Tio H.O. Uji Katanya, kau memang orang baik Tapi juga manusia aneh Sebetulnya N.I.O. Hoan bukan aneh Sedikit pun tidak aneh Dia tidak lebih seperti orang awam umumnya Bisa saja Satu hal yang tidak mirip orang lain ialah Bukan saja dia percaya kepada orang Dia pun percaya kepada diri sendiri Setiap menghadapi persoalan dan melaksanakan kerja Selalu dia menggunakan caranya sendiri Tapi care itu pun care yang paling umum Care biasa Adil, tapi tidak pakai kekerasan dan tekanan Terhadap siapapun tidak keterlaluan Tapi juga tidak akan memberi peluang Dia suka menggunakan ajaran Nabi Kongcu Tiong Yong atau tengah sempurna dan pengampunan Suka menggunakan sikap yang wajar dan jiwa yang besar Untuk menghadapi kehidupan manusia di Ansusi Berlari keluar pekarangan dan memeluk sebatang pohon Lalu menangis menggerung-gerung Air matu bertucuran saking marah dan penasaran Babi gendut, setan kepala besar Aku benar-benar bertemu dengan setan kepala besar Kalau tidak bertemu dengan setan kepala besar Bukankah sekarang dirinya sudah menjadi bini maling cabul? Lambat laun pikirannya Tenang emosinya reda Baru terasa olehnya apa yang diucapkan N.I.O. Hoan Tentang dirinya memang tepat dan benar Tiba-tiba sebuah tangan terulur mengangsurkan sebuah cangkir teh Sio Chia, minumlah teh ini untuk meredakan amarahmu Darah cilik itu tahu-tahu berada di sampingnya Tawanya manis dan nakal Tak tahan di Ansusi bertanya Sebetulnya kau ini siaulan atau di Ansim Agaknya umpama aku menjadi abu Sio Chia tetap mengenalku juga Jadi kau adalah di Ansim Siapa bilang aku bukan di Ansim Siapa adalah Ang? Kontan di Ansusi mencubit pipinya Makinya tertawa Setan cilik Baru saja kenal setan kepala besar Kau sudah menirukan caranya bicara Ah, tidak apa Paling kelak aku bantu Sio Chia melipat selimut Membetulkan ranjangnya Kontan di Ansusi menarik muka Katanya penasaran Kau jangan ngelindur Umpama laki-laki seluruh dunia ini Mampus seluruhnya Aku pun takkan kawin sama dia Tidak beri kesempatan di Ansim Bicara di Alantes bertanya Jadi sejak awalkah sudah tahu Bahwa Cinko yang ini Samaran orang lain di Ansim Manggut-manggut Dian Susi kertak gigi Katanya Budak mampus Kau sudah tahu Kenapa tidak siang-siang memberitahu aku Aku tidak punya kesempatan Pertama kali kau antar pakaian Kenapa tidak kau katakan Waktu itu aku tahu Kek Sian Sing berada di dalam kamar Maka Sio Chia tanya Aku ini di Ansim atau Siaulan Aku pun tidak berani menjawab Mendengar nama Kek Sian Sing Dian Susi bergidik seram Belakangan aku sengaja menumpahkan Air teh ke badan Sio Chia Maksudku berkesempatan Menyusupkan lipatan kertas ke baju Sio Chia Siapanya nakau malah membuang Dian Susi menghela nafas Sahutnya Waktu itu mana terpikir olahku Sampai detik ini Aku masih tak habis mengerti Kenapa mereka berusaha menjebak diriku Sebetulnya mereka tidak ingin mencelakai kau Cuma ingin kau menjadi istri orang saja Kenapa mereka mengatur tipu daya begini rumit Lalu siapa biang keladinya Kek Sian Sing Bergidik Dian Susi dibuatnya Katanya gemetar Jadi dia bersekongkol dengan Tio Hao Uji kau masih belum paham Jadi dia pun tidak tertutup Hiatonya oleh Cinko Palsu itu yang terang Mereka sengaja bersandiwara di hadapanmu Supaya kau lebih percaya kepada Cinko Palsu itu Dengan menghela nafas Dian Sim menambahkan Sebetulnya upama ada 10 kupu-kupu kembang Cukup dengan dua jarinya saja Kek Sian Sing mampu memitas mampus keseluruhannya dengan gampang Memang orang itu amat menakutkan Menurut apa yang ku tahu Ilmu silatnya memang jauh lebih menakutkan dari tokoh manapun yang pernah kita jumpai Sampai disini Dian Sim Cetikikan Tapi begitu dia melihat N.I.O. Kong Chu Mirip tikus berhadapan dengan kucing Dian Susi menarik muka Katanya dingin Dari mana kau tahu jikalau N.I.O. Kong Chu Tidak datang tepat pada waktunya menolong aku Mungkin sekarang aku sudah tidak bisa bertemu dengan Sio Chia Orang itu hendak membunuhmu Agaknya mereka sudah tahu hubunganku dengan Sio Chia Tapi kera bagaimana kau bisa sampai disini Ong To An Yo membawaku kemari Dia menjual aku kepada T.H.O. Uji Jadi hari itu kau tidak melarikan diri Dian Sim menggeleng-geleng Mana aku bisa lari dari cengkeramannya Dian Susi tertawa geli Katanya Ong To An Yo bukan Jilehut Kenapa kau tak mampu lolos dari telapak tangannya Bukankah kau Sang Go Kong ini biasanya serba pintar dan cerdik Dian Sim memonyongkan mulut Katanya Soal apa yang bikin kau geli Apa kau tidak bisa melihat Setan kepala besar itu mirip seseorang Dian Sim tertegun Mirip siapa? Orang yang kita kenal sebetulnya kau mengenalnya Karena dia teman baik dengan Sang Go Kong Dian Sim akhirnya mengerti Katanya cekikikan Maksudnya dia mirip tipet K Dian Susi bertepuk tangan Katanya tertawa Mirip tidak menurut pendapatmu Aku sih tidak tahu dalam hal apa dia mirip Dia pandai makan Senang tidur Begitu berhadapan dengan perempuan cantik Matanya lantas memicing dan cengar-cengir seperti bau kentut Bukankah dia mirip tipet K Dian Sim menghela nafas Katanya Tapi kalau tiada tipet K Kau dan aku mungkin sudah dikerjai orang Dian Susi merengut Kenapakah selalu membela dia Karena aku mengaguminya Kalau begini Biarlah kau ku serahkan kepadanya Menjadi belininya Mau tidak mau saja Sahutnya tegas dan lantang Tanpa pikir lagi Kau mau Dian Susi melongo malah Kenapa tidak mau Kepalanya tiga lipat lebih besar dari orang biasa Memangnya kau tidak melihat apa jeleknya kepala besar Orang berkepala besar pasti lebih pintar Pinggangnya pun lebih besar dari gentong air Tapi hatinya lebih lembut Dan cermat dibanding sebatang jarum Perduli persoalan apapun Pasti dia pikirkan dengan seksama Kau tidak merasa dia itu seorang buruk Rupa seorang laki-laki cukup Asal dia pintar bekerja dan cekatan Umpama dia benar-benar jelek juga tidak menjadi soal Apalagi sebenarnya dia toh tidak jelek Dia tidak jelek Dian Susi berjingkrak Orang macam apa baru kau anggap jelek? Menurut pematku kupu-kupu kembang jauh lebih jelek Cita-cita seorang laki-laki pun dia tidak memilikinya Dengan memejamkan mata Mulutnya mengoceh seperti orang mengigau dalam mimpi Jika kau membayangkan secara cermat Kau akan merasa setiap jengkal badannya normal dan patut dipandang Terutama dikala dia tertawa Sungguh menawan hati Baik, kalau kau menyukainya Kenapa tidak kau kawin dengannya? Sayang dia tidak menyukai aku Orang yang disukai adalah Orang yang kusukai adalah aku sendiri Seseorang menukas Tau-tau N.Y. Oho An sudah berdiri di hadapan mereka dengan berseritawa Katanya pula Siapapun pasti menyukai dirinya sendiri Di ansim menunduk dengan muka merah Tak berani buka mulut lagi N.Y. Oho An berbangkis sekali lalu katanya Marilah kita pergi Pergi di ansusi melotot Pergi begini saja Tidak begini memangnya harus bagaimana Tidak mana Tio H.O. Uji di dalam rumah Kau melepasnya begini saja Memangnya apa yang harus kulakukan Membunuhnya Menghajar 300 rangket kau Kau sedikitnya melampiaskan Kedongkolanku apamu yang harus dilampiaskan Dia pernah pukul kau Tidak pernah memakimu juga Tidak Setelah kau ikut dia kemari Apapula yang dia ingin kau lakukan Dia suruh aku mandi Suruh aku ganti pakaian Lalu Lalu Memerimu makan sampai kinyang Memperkenalkan seorang laki-laki pula Benar tidak benar sih Benar Namun Namun kenapa Tetap ingin melampiaskan Dongkol Sudah tentu Di ansusi berjingkrak Serunya membanting kaki Kau Kau bantu aku Atau membela dia Siapapun tidak kubela Aku hanya membela kebenaran Kau kira aku tidak benar Kalau dia Kenapa dia menipu aku Kenapa dia menipuku Menikah dengan laki-laki Itu mungkin lantaran kau terlalu cantik Maka orang begitu kepincut Dan ingin mempersunting kau Jika seperti aku Umpama kau berlutut minta orang mengawinimu Orang tetap tidak sudi Marah bukan kepalang di ansusi Teriaknya Siapa bilang aku cantik Sedikitpun aku tidak cantik Memangnya kau tidak tahu bahwa mereka bersengkongkol Sejak kapan kau berubah begini rendah hati Sukar didapat N.Y.O. Hoan menggeliat Sambungnya Aku mau pergi Mau ikut tidak terserah kepadamu Sudah tentu terserah aku Dengan hak apa kau urus aku N.Y.O. Hoan melangkah pergi Omelnya Jika ketemu Kek Sian Sing Sebetulnya tidak perlu takut Paling dia hanya ingin mengawini kau Takkan menelanmu bulat-bulat Belum habis dia bicara Di ansusi sudah memburunya Katanya dengan nafas Memburu Apa katamu Kek Sian Sing Masih disini Mana aku tahu Dia masih disini Atau tidak Dia disini Memang ada Sangkut prout Apa dengan aku Barusan kau masih melihatnya Tidak salah Kenapa tidak kau bekuk Di akah sendiri Pernah melihatnya beberapa kali Kenapa kau tidak menangkapnya Karena aku tidak mampu menangkapnya Aku pun demikian Kau tidak mampu menangkapnya Masa kepandaian silatmu Tidak lebih hunggul Yang terang Kepandaian ku Tidak setinggi Yang kau bayangkan Kenapa kau mengagulkan Aku terlalu tinggi Kenapa begitu melihat kau Lantas lari sifat kuping Mungkin aku adalah Seorang kuncu Seorang sosiawan sejati Sesat tak menang Melawan lurus Masa kau tidak paham Akan pengertian ini Jagat gelap gulita Hanya disinari bintang Kelap-kelip Angin lalu menghembus Membawa bau kembang Yang harum N.I.O. Hoan Jalan di depan Dian Susi Mengikuti di belakangnya Meski setan kepala besar ini Membosankan Betapapun lebih baik Daripada keksian sing Dian Sim berjalan Di samping mereka Kedua biji matanya Yang besar Ganti-berganti Mengerling Kesana kemari Tiba-tiba Dian Susi Memecah kesunjian Coba kau tanya Dia kemana Hendak pergi Dian Sim mengedip mata Kenapa tidak kau tanya sendiri Dian Susi melotot Tapi tidak bersuara lagi Dian Susi meletip mata